Intro Halo semua, balik lagi di Youtube Baby Sasori Kali ini kita akan langsung saja untuk membahas dan juga memaparkan 4 pilihan stroller yang bisa teman-teman dapatkan dengan budget di bawah 1 juta rupiah saja Kira-kira apa saja 4 stroller tersebut? Untuk lengkapnya, mari kita saksikan ya sama-sama pada video kali ini Untuk pilihan yang pertama yaitu adalah Baby Dash Maltos Stroller Baby Dash Maltos ini termasuk salah satu keluaran terbaru dari produsen Baby Dash Stroll ini dapat digunakan dari usia newborn sampai dengan usia 36 bulan atau sampai bobot maksimalnya ini 20 kg teman-teman Fitur utama yang ditawarkan oleh stroller Baby Dash Maltos ini ada pada fitur reversible handle di mana stroller ini dapat didorong pada saat menghadap ke depan maupun menghadap ke pendorong hanya dengan mengubah arah handlenya saja teman-teman seperti ini caranya Selain itu, stroller ini juga memiliki dimensi yang besar sehingga memang membuat seatnya ini juga memiliki ukuran atau dimensi yang cukup lega teman-teman Selain itu, ukuran lipatannya juga besar namun stroller ini memiliki bobot yang masih tergolong cukup ringan teman-teman masih di bawah 10 kg atau kalau tidak salah ini pada kisaran 8 kg-an saja teman-teman bumper depannya berbentuk putre sehingga dapat menyimpan makanan dan juga stroller ini dilengkapi dengan kelambu yang dapat dipasangkan dengan cara seperti ini Hal yang kami suka dari stroller ini tentu saja adalah fitur reversible handlenya sehingga memang cukup praktis dan fleksibel pada saat kita ingin mengubah arah dari stroller ini Setelah itu, hal kedua yang kami suka dari stroller ini ada pada ukuran kanopinya yang memang lebar dan juga besar teman-teman lalu ukuran kanopinya ini bisa lebih diperbesar lagi ke arah depan seperti ini sehingga memang sangat melindungi bayi kita dari matahari maupun dari angin Hal ketiga yang kami suka dari stroller ini ada pada posisi tidurnya teman-teman karena bila kita melihat dari arah samping posisi tidurnya ini hampir dapar atau hampir rapa teman-teman lalu untuk hal yang kurang kami suka pada stroller ini ada pada ukuran lipatannya teman-teman karena memang stroller ini masih memiliki ukuran lipatan yang besar di baby sasori stroller baby dasmaltos ini ditawarkan pada range harga pada kisaran 800 ribuan saja teman-teman untuk pilihan yang kedua yaitu adalah baby das nexus air plus fitur utama yang ditawarkan oleh stroller baby das nexus air plus ini sebetulnya mirip dengan stroller baby dasmaltos yaitu adalah fitur reversible handle dimana handlenya ini dapat diarahkan ke arah depan maupun ke arah belakang sehingga stroller ini dapat didorong pada saat menghadap ke depan maupun pada saat menghadap ke pendorongnya lantas apakah sebenarnya perbedaan yang dimiliki oleh stroller ini dengan baby dasmaltos menurut kami ini perbedaan utamanya ini ada pada dimensinya teman-teman dimana untuk stroller baby das nexus air plus ini memiliki dimensi yang lebih kecil bila dibandingkan dengan baby dasmaltos sehingga membuat ukuran lipatannya juga menjadi lebih kecil namun meskipun lebih kecil dimensi stroller baby das nexus air plus ini masih tergolong besar teman-teman dan tentu saja stroller ini bukanlah stroller cabin size baby das nexus air plus ini juga dapat digunakan dari usia newborn sampai dengan usia 36 bulan atau sampai bobot maksimalnya ini kurang lebih 20 kg bumper depannya juga sama-sama berbentuk food tray mirip dengan baby dasmaltos sehingga memang kita masih bisa menyimpan makanan atau minuman si kecil di bumpernya ini untuk ukuran canopy-nya memang tidak sebesar atau tidak selebar baby dasmaltos teman-teman hal yang kami suka dari stroller baby das nexus air plus ini ada pada build quality-nya teman-teman karena bila kita bandingkan dengan stroller baby das nexus air biasa stroller ini memiliki build quality yang meningkat lalu hal kedua yang kami suka yaitu ada pada tampilannya teman-teman karena bila kita bandingkan kembali dengan versi sebelumnya yaitu adalah baby das nexus air biasa stroller ini terlihat lebih elegan dan juga terlihat lebih mahal padahal masih sama-sama ditawarkan dengan range harga di bawah 1 juta rupiah lalu untuk hal yang kami kurang suka dari stroller ini sama dengan seperti baby dasmaltos teman-teman dimana untuk ukuran lipatannya ini masih dalam kategori besar teman-teman namun perlu teman-teman ingat jika memang untuk stroller reversible handle yang memiliki range harga di bawah 1 juta rupiah memang rata-rapa ukuran lipatannya ini besar-besar dan untuk harganya sendiri di baby sasori pada saat video ini dibuat stroller baby das nexus air plus ini ditawarkan dengan range harga sekitar 900 ribuan saja teman-teman lanjut ke pilihan ketiga yaitu ada pada baby das pronto teman-teman mungkin sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi dengan stroller baby das pronto ini pada saat pertama kali dirilis jika kita melihat ke postingan di instagram baby das indo stroller baby das pronto ini diklaim merupakan salah satu stroller cabin size mereka dan memang jika kita lihat dari ukuran lipatannya stroller ini memiliki ukuran lipatan yang cukup kecil selain itu bobotnya sendiri pada saat kami coba timbang ada pada kisaran 6,9 kg atau mepet-mepet 7 kg teman-teman dan seperti stroller travel pada umumnya stroller baby das pronto ini juga dilengkapi dengan tas yang tasnya ini berupa poch cover saja teman-teman namun ada satu hal yang spesial dari stroller baby das pronto ini karena stroller ini dilengkapi dengan gagang teman-teman yang gagang ini bisa kita tarik sehingga pada saat stroller ini dalam keadaan terlipat stroller baby das pronto ini dapat ditarik layaknya seperti sebuah koper teman-teman stroller ini bisa digunakan dari usia newborn sampai dengan usia 36 bulan atau sampai bobot maksimal 20 kg teman-teman hal yang kami suka dari stroller baby das pronto ini tentu saja ada pada fitur gagangnya teman-teman sehingga stroller baby das pronto ini dapat ditarik seperti sebuah koper pada saat sudah dalam keadaan terlipat lalu untuk hal yang kurang kami sukai pada stroller ini yaitu jika memang stroller ini dimasukkan ke dalam kategori cabin size ukuran lipatannya ini masih cukup besar teman-teman selain itu bobotnya juga mepet sekali dengan 7 kg teman-teman selain itu bampar depannya juga tidak bisa dilepas namun memang bisa dibuka hanya saja pada bukaannya ini bagian dari bamparnya ini tidak bisa dilepaskan teman-teman untuk harganya sendiri di baby sasori pada saat video ini dibuat stroller baby das pronto ini ditawarkan pada range harga pada kisaran 800 ribuan saja teman-teman lanjut ke pilihan nomor 4 yaitu adalah chocolate itzy chocolate itzy ini memiliki fitur utama atau kelebihan utamanya itu ada pada ukuran lipatannya yang memang ramping teman-teman dan juga bobotnya yang diklaim hanya memiliki bobot pada kisaran 5 kg-an saja teman-teman memang oleh produsen chocolate ini stroller chocolate itzy ini tidak diklaim sebagai sebuah stroller cabin size namun bila kita bandingkan dengan baby das pronto yang kita bahas sebelumnya stroller chocolate itzy ini memiliki ukuran lipatan dan juga bobot yang lebih kecil bila dibandingkan dengan baby das pronto dengan ukuran lipatan yang ramping stroller chocolate itzy ini masih bisa disimpan di deck depan motor metik teman-teman misalnya stroller chocolate itzy ini juga memiliki fitur one hand folding yang cara pelipatannya ini dengan menarik tali yang ada di bagian seatnya teman-teman yang cara ini mengingatkan kami pada cara pelipatan stroller-stroller yang lebih mahal daripada itzy seperti joy light rex 4 yang memiliki harga di atas 2 juta rupiah stroller chocolate itzy ini dapat digunakan dari usia newborn sampai dengan usia 36 bulan atau sampai bobot maksimal 20 kg teman-teman dan tentunya sebagai sebuah stroller travel stroller chocolate itzy ini juga dilengkapi dengan tas yang tasnya ini masih berupa pouch cover saja sama seperti dengan baby das pronto teman-teman hal yang kami suka dari stroller chocolate itzy ini tentu saja ada pada bobotnya teman-teman yang masih di kisaran 5 kg-an saja selain itu ukuran lipatannya juga ramping sehingga tentu saja akan memudahkan kita pada saat membawa stroller ini pergi berpergian hal kedua yang kami suka dari stroller chocolate itzy ini ada pada mekanisme cara pelipatannya teman-teman dimana untuk cara pelipatannya ini dengan menarik tali yang ada di seatnya mirip seperti stroller stroller yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan chocolate itzy ini dengan kelebihan-kelebihan tadi tentu saja membuat stroller chocolate itzy ini menjadi lebih praktis dan juga lebih nyaman pada saat dibawa-bawa berpergian teman-teman namun untuk hal yang kurang kami suka dari stroller chocolate itzy ini ada pada seatbeltnya karena stroller ini masih menggunakan seatbelt dengan 3 titik pengamanan saja untuk harganya sendiri stroller chocolate itzy ini ditawarkan dengan range harga pada kisaran 900 ribuan saja di baby sasori sekian video 4 pilihan stroller di bawah 1 juta rupiah kali ini klik like bila teman-teman menyukai video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel baby sasori agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami jangan lupa juga untuk kunjungi instagram baby sasori agar teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut mengenai spek dan juga harga dari stroller-stroller yang ada pada video ini linknya ada di deskripsi saya Ari, sampai jumpa pada video selanjutnya